Masih dengan menggunakan dana masyarakat atau swadaya masyarakat yang ada, jalan rusak di RT21 Tanjung Pasir, minggu pagi kembali diperbaiki oleh warga setempat. Sampai saat ini sudah ada tiga tahap pengerjaan atas perbaikan jalan sepanjang 350 meter tersebut. Akses jalan yang dibangun dengan ulinisasi atau kayu di RT21 Tanjung Pasir Tarakan. Minggu pagi kembali dilakukan. Warga setempat dengan gotong royo dan dana hasil swadaya masyarakat terus memperbaiki sisa jalan yang masih rusak. Hingga saat ini sudah tiga tahap pengerjaan yang dilakukan dan ulinisasi jalan sudah hampir rampuk. Dari 350 meter panjang jalan yang rusak, di mana hanya tersisa kurang lebih 30 meter lagi yang nantinya ke depan akan dituntaskan untuk diperbaiki. Sejauh ini akses jalan yang diperbaiki adalah hasil dana atau sumbangan dari warga, yang mana setiap kepala keluarga diminta sumbangan sebesar 250 ribu rupiah. Alhamdulillah kegiatan pembangunan jempatan hari ini ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya sudah tampak. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, khususnya RT21, telah membantu untuk memberikan sumbangan, yaitu berupa sumbangan. Artinya sekarang itu warga kami membangunkan 250 ribu per kakak. Yang artinya warga yang berbernisili di RT21, maupun mereka yang punya kakak maupun KTP RT21. Dan Alhamdulillah juga kegiatan hari ini, kebetulan Ibu Lura dari Instanis Pemerintahan, termasuk dari Kelurahan, mereka sudah sempat datang, juga dari Babinsa, Babinkan Timas, telah membantu untuk kelencaran kegiatan hari ini. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, dengan kedatangan instansi dari pemerintahan, mudah-mudahan artinya bisa untuk memberikan, masukkan ke mereka sehingga artinya ada akses-akses jalan yang khususnya di wilayah posisir ini, artinya bisa dianggarkan untuk lewat anggaran pelurahan maupun anggaran pokir ya, dari anggota-anggota Dewan yang artinya yang duduk di depresi sana yang dari Datuk Rakan Timas. Itu harapan-harapan kami. Selain dari swadaya warga, ada beberapa donator setempat yang memberikan sumbangan. Namun sejauh ini, bantuan dari pemerintah belum ada. Tim Liputan, Ekuator TV ... Terima kasih telah menonton